Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Dauroh Parenting setiap hari Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf Untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi Bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 Atas nama Masjid Mutiara Hikmah Jamaah Kajian Majlis Ta'lim Hasanah yang berbahagia Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali Pelajaran 100 hadis yang sahih Jadi yang kita pelajari ini Insya Allah sudah sahih semuanya ibu-ibu Disahihkan oleh Imam Muslim dan sahih Imam Bukhari Dan juga telah ditaklik oleh Sheikhul Albani Rahimahullahu Ta'ala Dan insya Allah kita hari ini masuk ke hadis yang ke-26 Monggo Ustazah Umu Afgan Boleh silahkan dibantu untuk dibacakan bersama-sama Kembali kita masuk ke hadisnya ke-26 Kita akan berdasarkan bersama-sama Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Tidaklah kalian akan masuk syurga Sampai kalian beriman Dan tidaklah kalian beriman Sampai kalian saling mencintai Apalagi kalian mau aku tunjukkan Sesuatu yang jika kalian menerjakannya Maka kalian akan selalu mencintai Sebarkanlah salam di antara kalian Hadis riwayat muslim Ibu-ibu yang berbahagia Hari ini kita akan belajar beberapa poin Jadi satu hadis tapi poinnya banyak Di antara poin yang akan kita belajari adalah Kesempurnaan iman Di antara poin yang akan kita belajari adalah Syaratnya hamba Allah bisa masuk ke dalam syurganya Allah Di antara yang akan kita belajari adalah Amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam syurganya Di antara poin yang akan kita belajari adalah Pentingnya kita untuk saling mencintai Sesama hamba Allah Baik Yang pertama perlu diketahui bahwa hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim dengan nomor hadis 54 Dan juga diriwayatkan di dalam kitab-kitab yang lainnya Sebagaimana tertera di sebuah kitab atau sebuah mausu'ah al-hadisiyah Jadi ada perpustakaan digital Yaitu mausu'ah al-hadisiyah Di sini disebutkan bahwa Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahih ibn Majah Dengan nomor 57 Dan juga oleh Abu Dawud dengan nomor 5193 Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidhi dengan nomor 2688 Dan terakhir diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala Dengan nomor 9709 hadis Jadi Masya Allah banyak sekali Para ulamak hadis atau muhadis Yang meriwayatkan hadis ini Dan hadis ini adalah sahih Disahihkan oleh al-syeikh al-albani rahimahullahu ta'ala Tidak perlu dicatat, tidak apa-apa Yang pasti ini hadis sahih gitu ya Banyak ulama yang menguatkan Jadi bukan hanya imam muslim Tapi beberapa imam Seperti imam-imam hadisannya Ibn Majah, Abu Dawud, Tirmidhi Itu semua ulama hadis ibu-ibu Masya Allah ya Baca biografi para ulama Maka kita akan dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkagum-kagum Dengan perjalanan mereka menuntut ilmu Masya Allah Jadi mereka itu kalau menuntut ilmu bu Ya jauhnya bukan hanya Bantul ke Sleman Kelaten ke Sleman Sleman ke Mana lagi misalnya Ke Kulonprogu Misalnya ya Tapi mereka kalau menuntut ilmu Para ulama hadis itu Dari satu negeri ke negeri berikutnya Dari Madinah ke Yaman Dari Yaman ke Damaskus Dari Damaskus ke Kufah Dari Kufah Ke Syiria Begitulah mereka Menjalankan Tugas mereka untuk mencari ilmu Dan kita bisa membaca Biografi-biografi mereka Semangat mereka dalam menuntut ilmu Dalam sebuah kitab yang sudah ditulis oleh para ulama Dengan judul Sudah ada di bahasa Indonesia kan Perjalanan ulama dalam menuntut ilmu Masya Allah Jadi ini adalah buku karya yang sangat luar biasa Yang membuat kita semangat kembali untuk menuntut ilmu Masya Allah Berarti hadis ini adalah hadis yang sahih Dan disebutkan Di dalam Al-Mausu'atul Hadisiyah Di sini Bahwa Ingin semua umatnya Dinaikkan Derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di akhirat Masya Allah Rasulullah tuh Masya Allah Makanya kita tuh harus memperbanyak salawat Kita itu harus mencintai Rasulullah Dibuktikan dengan mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh beliau Kenapa? Karena beliau tuh sayang banget ke kita Beliau itu ketika akan meninggalkan dunia yang fana saja Yang beliau ingat tuh bukan istrinya loh Bukan anak-anaknya Tapi kita sebagai umatnya Sampai-sampai beliau menginginkan kita itu diangkat Derajatnya oleh Allah di akhirat Maka bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya Beliau memberitahukan kepada kita Amal-amal salih Yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi beliau jelaskan Wabayyana Rasulullah S.A.W Watanpa'un nasa fi dunya Bukan hanya amalan ini akan menaikkan derajat kita di akhirat nanti Di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala Melainkan amalan ini juga bermanfaat Untuk kita sesama umat Nabi kita Muhammad S.A.W di dunia Masya Allah Jadi Rasulullah Tuhan gak berfikirnya tuh Amalan ini bukan hanya kebaikan yang kita dapatkan di akhirat Tapi amalan ini akan ada kebaikannya juga dirasakan oleh Allah di dunia Masya Allah Bagaimana caranya Rasulullah S.A.W menginginkan umatnya untuk saling mencintai Mahabba, mawadda Untuk saling menyayangi Masya Allah Kata Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Rasulullah melarang kita Menasehati kita untuk tidak saling membenci Sesama kaum muslimin Untuk tidak saling berhianat terhadap sesama kaum muslimin Tapi Rasulullah S.A.W memberikan kepada kita sebuah wasiat yang sangat luar biasa Apa kata Rasulullah S.A.W? Hendaklah kalian saling mencintai Hendaklah kalian saling menyayangi Walaupun ibu-ibu saudara kita ini bukan saudara sedarah Beda ibu beda bapak Tapi kalau beliau adalah muslim, muslimah, mu'min, mu'minah Maka mereka adalah saudara kita Masya Allah Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W untuk saling menyayangi Untuk saling mencintai Mencintainya karena siapa? Karena Allah Bukan karena siapa-siapa Berat bu Kalau kita nih Kita ego kita ini lebih tinggi Kita ada yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita Kita bisa enggak bu Dari dalam diri kita untuk tidak membenci orang tersebut Berat Kita akan katakan orang dia yang salah Kenapa saya harus minta maaf Orang dia yang salah kenapa saya harus mengalah Orang dia yang salah kenapa Saya harus menyayanginya Tapi kalau semuanya karena Allah Maka biiznillahi ta'ala Tidak ada lagi yang namanya kebencian Tidak ada lagi yang namanya hasad iri dengi Karena kita semuanya sama dihadapan Allah S.W.T Dan bahkan Orang yang memaafkan Orang yang mengalah Orang yang dia memberikan salam terlebih dahulu Itu ternyata orang yang paling mulia dihadapan Allah S.W.T Ini loh yang kita kejar Kalau kita mau ngaji Kalau kita mau mengamalkan ilmu Ya buang ego kita Buang gengsi kita Selama ini tuh ibu-ibu non sewu Kalau ada orang bertengkar Ada orang tidak saling mencintai terhadap sesama muslim Ya gak mau negur duluan Gak mau salam duluan Kira-kira apa sih yang ditamakan tuh apanya? Hah? Ego Gengsi Gengsi Padahal gengsi ya gak dibawa mati Ego ya gak dibawa Mati Jadi kata Rasulullah S.W.T Di antara amal salih Yang bisa menjadikan seseorang mencintai Ya Saling mencintai Maka kata Rasulullah S.W.T Afsus salamu bainakum Salinglah memberikan salam Jadi Masya Allah ya baik Rasulullah itu memberitahukan kita Kalau kita ini rasanya sulit ibu-ibu Untuk mencintai seseorang Ya Sesama kaum muslimin Maka cobalah kita menyebarkan salam Ya kita mulai dulu Assalamualaikum Uhti Assalamualaikum Ba Assalamualaikum Jem Masya Allah Maka Allah akan memberikan rasa cinta itu Dan di lain riwayat Rasulullah mengatakan Tahadu tahabu Amalan Yang bisa menjadikan seseorang saling mencintai Selain memberikan salam Yaitu memberikan hadiah Ya saling memberikan hadiah Maka ketika hamba Allah Antara satu dengan yang lainnya Saling memberikan hadiah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan Berikan kepada dua hamba ini Untuk saling mencintai Masya Allah Jadi ini sebenarnya kunci-kuncinya itu Sudah diberikan oleh Rasulullah Tinggal kita mau gak mengamalkan Masya Allah Baik Wa fi hadal hadis Yukbiru Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Annahu lan yadukhul al jannata Illal mu'minun Masya Allah Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menerangkan kepada kita Ibu-ibu Bahwa diantara syarat Masuk syurga Itu adalah Mu'min Orangnya harus Beriman Dan sebagaimana kita tahu Yang namanya beriman Itu tidak cukup Hanya beriman kepada Allah Tapi juga beriman kepada Rasulullah Beriman kepada Hari Akhir Beriman kepada Qodo dan Qodar Beriman kepada Kitab-kitab Allah Dan itulah bentuk Kesempurnaan Iman Jadi kalau ada Yang mengatakan Berarti orang yang Belum beriman Tidak bisa masuk syurga Iya Kalau ada yang mengatakan Kok egois banget Orang beriman Ya hanya mereka yang bisa masuk syurga Bukan saya yang mengatakan Tapi yang pemilik syurga Iya kan Bukan kita yang mengatakan Siapa yang mengatakan Yang memiliki Syurga Kalau ada Sebuah gedung Misalnya ya Atau sebuah rumah Pemiliknya Membatasi siapa saja Yang boleh masuk Apakah Pemilik itu dikatakan egois Tidak Jadi yang mengatakan Bahwa yang masuk syurga ini Hanyalah orang-orang beriman Bukan kita yang mengatakan Tapi pemilik syurga Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Dan bersyukurlah Kepada Allah Yang telah memberikan Kepada kita Nikmat iman Nikmat Sampai hari ini Kita dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai orang Beriman Tidak semua Hamba Allah Yang ada di muka bumi ini Ya akhwat Senantiasa diberikan Nikmat hidayah Untuk beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka saatnya Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Memperbanyak Amal ibadah Sebagai bentuk Rasa syukur kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Baik Wa'annat tahab Tahab Bainal mu'minin Min kamalin iman Kata Rasulullah Dan ketahui lah Bahwa Mencintai orang-orang Beriman Itu bentuk Dari kesempurnaan Iman Min kamalin iman Iman itu Ibu-ibu Iman itu Kadang bertambah Kadang berkurang Kalau seseorang Tidak mencintai Sesama orang Beriman Maka imannya Lagi berkurang Ya imannya Dipertanyakan Tapi tidak sampai Mengeluarkan mereka Dari agama Yang mulia ini Hanya Rasulullah S.A.W. Memberitahukan Kepada kita Kalau kita mencintai Sesama orang-orang Beriman Maka ini Bagian dari Bentuk Kesempurnaan Iman Fayaqul La tadukulul Jannata Hatta tu'minu Ay La yaktamilu Imanukum Wala Yasluhu Halukum Fili iman Hatta Yuhibbu Ba'dukum Ba'da Kata Rasulullah Ketika Rasulullah Mengabarkan La yadukulul Jannata Hatta tu'minu Tidaklah masuk syurga Kecuali orang-orang Beriman Ini menunjukkan Bahwa Keimanan Seseorang Disempurnakan Oleh Allah S.W.T. Ketika Keadaannya Dia mencintai Sesama Muslim Ketika Dia Sudah Berusaha Mencintai Saudaranya Sesama Muslim Sebagaimana Dia mencintai Apa-apa Yang dicintai Untuk dirinya Jadi Masya Allah Ada ibu-ibu Yang namanya Mencintai Saudara Kita itu Kata Rasulullah Kata Rasulullah Dissebutkan Dalam hadis Yang lain Rasulullah S.W.T. Menyebutkan Apa kata beliau La yu'minu Ahadukum Hatta Yuhibba Li-akhihi Ma Yuhibbu Li-nafsi Tidaklah Seseorang Dari kalian Sempurna Imannya Sampai Ia mencintai Untuk saudaranya Sesuatu Yang ia Cintai Untuk Dirinya Masya Allah Dan ini Berat Teman-teman Aplikasi Dalam kehidupan Sehari-harinya Ini berat Akan Allah Ringankan Bagi orang Yang diberikan Taufik Kita ini Sifatnya Manusia Fitrahnya Manusia Pengennya Yang baik-baik Itu untuk kita Gimana Ya kan Fitrahnya kita loh Yang kita sukai Kita Kita ambil Itu fitrahnya Hanya Allah Yang Memberikan Taufik Kepada diri Seorang Hamba Bisa memberikan Yang terbaik Untuk saudaranya Apa yang kita Cintai Maka Begitulah Kita berikan Kepada orang Lain Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Beliau terkenal Seorang Sahabat Yang sangat Mencintai Gula Tau gula Umar tuh Cinta gula Senang gula Maka Umar Bersedekah Dengan gula Para sahabat Bertanya Ya Umar Aneh gitu loh Menurut para sahabat tuh Kamu tuh aneh Kenapa Kok bersedekah Dengan gula Bisa kan Bersedekah Dengan uang Kenapa Mesti pakai gula Kata para sahabat Apa kata Umar Kata Umar Kata Umar Saya sedang mengamalkan Hadis Rasulullah Rasulullah Masya Allah Itu Umar loh Jadi ibu-ibu Sekarang tanya Pada diri kita Masing-masing Kita senangnya apa Ibu-ibu Biasanya senangnya apa Mama ini Duit Duit Semua senang Apalagi Selain duit Rumah Oh coklat Masya Allah Apa tak Apa tak Jadikan PR Maka kita Maka kita Kita coba Untuk mengamalkan Hadis ini Kita berikan Saya pernah cerita Ada seseorang Yang dia senang Dengan emas Tau emas Perempuan Fitrah Maka Dia amalkan Hadis ini Ngasih ke temannya Ngasih ke saudaranya Ketemannya loh Bukan ke saudara Karib Kerabat Ketemen Dia kasih emas Ketika ditanya Kenapa kamu kasih emas Karena saya suka Dengan emas Masya Allah Emas Emas beneran Bukan emas Masan Jadi Masya Allah Jadi kalau tadi Yang bilang Cinta duit Besok nanti Insya Allah Siap-siap Saya jajah ma'ah Hari selasa Ada yang membawakan duit Diterima Ditanya Kenapa mbak Kok ngasih duit Karena saya cinta duit Dan saya amalkan Hadis Yang telah saya pelajari Bahwa tidaklah Seseorang Yang imannya sempurna Kecuali Dia mencintai saudaranya Sebagaimana Dia mencintai sesuatu Untuk dirinya Masya Allah Masya Allah Termasuk Bukan hanya materi Termasuk Juga Kebaikan Kalau kita suka Dengan majis taklim Kalau kita suka Dengan Majis ilmu Maka kita ajak Saudara kita Kan ini yang kita cintai Agar saudara kita Bisa ikut Merasakan Lezatnya Menuntut Ilmu Kalau kita Suka Kita nih Suka Misalnya sedekah Ya maka kita Bagikan Keutamaan sedekah ini Kepada saudara kita Agar saudara kita Bisa merasakan Manisnya Lezatnya Bersedekah Jadi apa yang kita cintai Baik itu dari Materi Maupun Non materi Maka kita Coba bagi Kepada saudara kita Agar saudara kita Ikut turut Merasakannya Baik Kemudian Di antara Yang Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pernah Jelaskan Kepada kita Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Beliau mengatakan Ini bagus nih Kata Rasulullah Barang siapa yang ingin Diselamatkan dari neraka Barang siapa yang ingin Diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla Dari api Neraka Dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kedalam Syurganya Fal ta'tihi maniyatuhu Wahua yu'minu billahi Wal yaumil akhir Maka hendaklah Dia meninggal Dalam keadaan Beriman kepada Allah Dan beriman Kepada hari akhir Fal yati ilan nasi Ma yuhibbu An yu'ta ilaihi Dan memberikan Orang lain Apa yang Ia senang Mendapatkannya Masya Allah Jadi begini Dalam hidup itu Masya Allah ya Kalau kita Senang Orang lain Memperlakukan Baik kepada kita Kalau kita senang Diperlakukan baik Oleh orang lain Maka perlakukanlah Orang lain Dengan cara yang baik Kalau kita Tidak senang Ya orang lain Ninyirin kita Maka jangan Kita ninyirin Orang lain Nah Maksudnya begitu Jadi apa yang Kita gak suka Orang lain Ya gak suka Apa yang kita suka Ya orang lain Suka Ya Masya Allah Kalau semua Ibu-ibu Majis Talim Hasana Ini mempraktekkan Hal ini Saya kira Ya Kita ini Semuanya Hidupnya Guyub Rukun Saklawaseh Ya Guyub Rukun Sejahtera Lohjinaweh Masya Allah Jadi Masya Allah ya Semua nasihat Rasulullah Sallam itu Bermanfaat untuk Kita semuanya Ibu-ibu Masya Allah Masya Allah Baik Kemudian Disini Rasulullah Sallam menjelaskan Thumma yadulluna Nabi sallallahu Ala afdali Wa akmalil khisali Musa'adati Ala hadan naut Minat tahabi Filmuznama'i Al muslim Wahia ifsa'u Sallam Baina al muslim Bi-idhari Wa la amali Wa salam Wa tahiyyah Allati Shara'ah Allahu ta'ala Li ibadihi Masya Allah Kata Rasulullah Sallam Salam ini Dalam agama kita Ini adalah Doa Tahiyyah Salam ini Adalah Penghususan Spesial Ibadah Yang akan Mendatangkan Rasa Cinta Kepada Sesama Hamba Allah Masya Allah Maka kata Rasulullah Sallam Tidaklah kita Melewati Seorang Muslim Seorang Muslimah Seorang Mu'min Seorang Mu'minah Kalau kita Perempuan Berarti Tidaklah kita Melewati Seorang Mu'minah Seorang Muslimah Kecuali Kita Mengucapkan Salam Dan Terkadang Ya ibu Mengucapkan Salam ini Di Indonesia Raya Yang tercinta Ini Belum menjadi Sesuatu Yang dibudayakan Yang dibiasakan Padahal Ya kalau ada Di antara kita Yang membiasakan Ini Maka manfaatnya Luar biasa Ya Masya Allah Kita aja Di Jawa ini Kalau mau lewat Kita biasanya Asal lewat saja Atau kita nyapa Orang yang sedang duduk Kita nyapa Minimal kita bilang apa Dere Langkung Orang yang disapa Jujur ya Seneng gak Dia seneng Daripada ada Orang lewat Lewat saja Nah Kalau yang sudah Menjadi kebiasaan kita Dere Langkung itu Kita lestarikan Maka Coba kita Tambahkan Salam Kalau memang Yang duduk Itu adalah Orang-orang Beriman Ustazah Bagaimana Mengetahui Dia orang beriman Atau tidak Dengan identitas Seorang muslimah Di antara Identitasnya Adalah Memakai Kerudung Memakai hijab Berarti Kalau kita Melewati rumah Seseorang Disitu ada Orang yang Memakai hijab Maka kita Katakan Dere Langkung Assalamualaikum Ustazah Kayaknya Gancil Tambahan itu Karena Belum terbiasa Kan kita Pengen Masuk Syurga Dibiasakan Kalau di Timur Tengah Di Kota Mekah Di Kota Madinah Terutama Disana Orang Sudah terbiasa Assalamualaikum Assalamualaikum Sudah terbiasa Ibu-ibu Mau jalan Ke Masjid Nabawi Dari hotel Masing-masing Ketemu Sesama Akhwat Sama ibu-ibu Dari lain negara Maka Biasanya Mereka Menyapa kita Assalamualaikum Gitu kan Masya Allah Dan dengan Riang gembiranya Mereka Menyapa kita Ibu-ibu Lagi duduk Di Masjidil Haram Menunggu Adzan Dikumandangkan Sebelahnya Orang Dari negara lain Mereka Lihat kita Apa yang mereka Katakan Dere Langkung Apa salam Salam Assalamualaikum Sister Gitu kan Ya Mereka itu Kalau ngomong Bahasa Arab Sama kita Mereka tahu Kita gak paham Maka dari itu Mereka biasanya Menegur kita Dengan sister Assalamualaikum Sister Assalamualaikum Uhti Kalau uhti kan Bahasa Arab Dan Masya Allah Yang ada Saling mencintai Saya kira Ibu-ibu Masya Allah Kalau kita Lihat pemandangan Di Masjidil Haram Di Masjid Nabawi Itu kan Beda negara Apa yang Menyatukan mereka Untuk duduk Di rumahnya Allah Di Masjid Nabawi Dan Masjidil Haram Keimanan Masya Allah Dan saya doakan Ya ibu-ibu Semoga Yang hadir semuanya Bisa merasakan Iktikaf Di Masjidil Haram Amin Semoga Yang hadir semuanya Hari ini Di Masjid Muti'in Di Majlis Ta'lim Hasana Semoga Allah Azza wa Jalla Mudahkan Untuk Bisa berkunjung Ke Masjidil Haram Dan ke Masjid Nabawi Amin Bertemu dengan Saudara-saudara Sesama muslim Dari seluruh Belahan Dunia Dari seluruh Penjuru Dunia Dari buminya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Masya Allah Di sana itu Rasanya Akem Ibu-ibu Sampai kadang Ada yang lupa Ibu Lupa anaknya Padahal Anaknya masih di Indonesia Saking tenangnya Saking Apa ya Istilahnya Tenang Menikmati Baca Al-Quran Menikmati Toa Sampai Allah Benar-benar Lupakan Ingat itu Pas dimana Pas di hotel Ya di hotel Wah anakku Kepie Tapi Masya Allah Kalau di Masjidil Haram Di Masjid Nabawinya Memang benar-benar Allah Lupakan sejenak Untuk apa Biar kita itu Merasakan lezatnya Beribadah Masya Allah Dan ini bentuk Kasih sayang Allah Bukannya kita Tidak sayangkan anak-anak Tapi memang benar-benar Allah lupakan Ya Masya Allah Kangen Dengan Masjidil Haram Semoga yang belum Pernah kesana Allah mudahkan Kesana Dan semoga yang Sudah pernah kesana Allah kembalikan Lagi kesana Amin Jadi sekali lagi Bahwa Mengucapkan salam Kepada saudara kita Sesama musim Itu bagian dari Ibadah Dan ibadah Yang bisa memasukkan Seseorang ke dalam Syurganya Baik Kemudian Rasulullah S.A.W Beliau Menjelaskan Dalam sebuah hadis Ya di Jelaskan Di dalam Sebuah Kitab Digital Ya Al-Ba'dul Mawdu'i Min Apa ini Dari kitab Nafidatul Bahsi Fil Maw'atil Hadisiyah Ya Dari kitab Dari Kumpulan-kumpulan Kitab Fi Maw'atil Hadisiyah Disebutkan bahwa Fallahu Azzawajalla Ja'ala Isha'as-salam Sebaban Lil Mahabbah Masya Allah Dan Allah Jadikan Ketika Seseorang Saling Menyebarkan salam Maka Allah Jadikan Orang-orang tersebut Saling mencintai Masya Allah Dan saling Mencintai Itu merupakan Faktor Dari Kesempurnaan Iman Jadi Saling Terhubung Orang Kalau pengen Satu sama lain Diberikan rasa Cinta oleh Allah Maka Apa yang perlu Diamalkan Menyebarkan Salam Kalau Seseorang Sudah senang Menyebarkan salam Maka Allah Berikan bonus Bonusnya apa Dimasukkan ke dalam Syurganya Karena memang Terkadang Ketika kita Mengucapkan salam Terlebih dahulu Itu butuh Perjuangan Ya Kadang Ibu-ibu Dalam kehasarian Ketika kita Mengucapkan salam Terlebih dahulu Kita dibilang Sok alim Kita dibilang Sok Apa lagi Sok SKSD Sok kenal Sok Dekat Dan masih Banyak lagi Cibiran-cibiran Yang disematkan Kepada kita Dan Allah Azza wa Jalla Dat yang maha tahu Ketika kita Berusaha untuk Mengamalkan Apa-apa yang Diajarkan Nabi kita Muhammad Dengan menyebarkan Salam Maka Allah Azza wa Jalla Memberikan bonus Mengobati Sakit hatinya kita Dengan dimasukkan Kedalam Syurganya Dan yang paling sempurna Adalah ucapan Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Itu yang paling sempurna Kalau Kita gak mengucapkan Sampai Akhir Sampai Wa barakatuh Boleh mbak Tuhan Boleh Assalamualaikum Boleh Ya Kalau kita tambahkan Assalamualaikum Wa rahmatullah Boleh Kalau kita tambahkan lagi Wa barakatuh Boleh Dan ini yang paling Sem Sampurna Untuk latihan Boleh gak us Assalamualaikum dulu Boleh Nanti kalau sudah terbiasa Baru tambahin lagi Assalamualaikum Wa rahmatullah Nanti ibu-ibu Merasa kok aneh ya Assalamualaikum Wa rahmatullah Akhirnya ibu-ibu Sempurnakan Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikum Wa salam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Dan itu Masya Allah Doa ibu-ibu Coba Kalau kita pelajari Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Di situ Kita sedang Mendoakan Kebaikan Untuk saudara kita Dan kebaikan Yang kita berikan Untuk saudara kita Akan Allah Kembalikan Kepada kita Jadi tidak ada ruginya Kita mengucapkan Salam Terlebih dahulu Kepada orang lain Orang lain Yang diberikan salam Pasti akan menjawab Wa alaikum Salam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Dan kebaikan Kembali kepada Diri Kita Masya Allah Baik Apa yang bisa Kita ambil Fawaid Yang bisa kita ambil Dari hadis ini Yang pertama Yang pertama adalah Duhulil jannah Layakuna Yang pertama adalah Syarat untuk bisa Masuk syurganya Allah Adalah orang-orang Beriman Syarat Dimasukkannya Seseorang Kedalam syurganya Allah Adalah Orang yang memiliki Iman Dia harus Beriman dulu Yang kedua Dari kesempurnaan iman Adalah ketika Seseorang Mencintai Saudaranya Sesama muslim Sebagaimana Dia mencintai Untuk dirinya Jadi termasuk Di antara Kesempurnaan iman Adalah ketika Dia mencintai Saudaranya Sesama muslim Apa-apa yang Dia cintai Untuk dirinya Itu di antara Kesempurnaan iman Insya Allah Yang ketiga Istihbabu Ifsa'us salam Wabadlihi Lil muslimin Lima fihim Min nashril Mahabbati Wal aman Bainan nas Istihbab Kata istihbab Itu artinya Adalah disunahkan Dianjurkan Dianjurkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk kita Saling Menebarkan Salam Ifsa'us salam Dan Menjawab Salam Dari saudara kita Jadi menyebarkan Salam Itu termasuk Menjawab salam Ketika saudara kita Mengucapkan salam Kepada kita Dan ini yang akan Menumbuhkan Rasa saling Mencintai Masya Allah Jadi ibu-ibu Kalau sampai ada Di antara kita Waliyadubillah Ya membenci Saudara kita Maka di antara Obatnya Agar kita tidak Membenci saudara kita Ucapkan salam Ya Dengan kita Mengucapkan salam Maka kita akan Diberikan bonus Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Rasa Untuk Mencintai Saudara Kita Dan menutup Pintu-pintu Syaiton Syaiton itu Kerjaannya Di antara Tugasnya Adalah Ingin menjauhkan Kaum muslimin Ya ada Saja Sebuah Masalah Kecil jadi besar Seharusnya Masalah itu Tidak terlalu lama Akhirnya jadi lama Dan ini pekerjaannya Syaiton Maka dari itu Kita tutup Pintu-pintu Syaiton Celah-celahnya Dengan kita Menebarkan Salam Baik yang keempat Assalamu la yulqa Illa ala muslim Likau li sallallahu alaihi wa sallam Bainakum Ya Mengucapkan salam Disunahkan Dianjurkan Kepada Sesama muslim Illa ala muslim Kenapa Sebagaimana Yang Disebutkan oleh Rasulullah Dalam hadis ini Bainakum Dan arti Bainakum Adalah sesama kalian Sesama kaum muslimin Jadi kalau ada Orang non muslim Kita Tidak diperintahkan Untuk mengucapkan Salam Ketika ada Orang muslim Dari latar belakang Apapun dia Adanya perbedaan Di antara kita Selagi dia muslim Maka kita Diperbolehkan Untuk mengucapkan Salam Karena Non sewung Ibu Ada Saya tahu Ada beberapa Ormas Atau Beberapa Kelompok Yang Berbeda Berseberangan Dengan kita Mereka itu Tidak mau Ucapin salam Kita mengucapkan Salam pun Tidak dijawab Itu sesuatu Yang tidak Dikehendaki Dalam ajaran kita Jadi walaupun Ada perbedaan Pendapat Dalam masalah Fikhi Adanya perbedaan Pendapat Dalam masalah Masalah Yang perlu Yang bisa Disepakati Sebenarnya Kita wajib Masih Dianjurkan Untuk mengucapkan Salam Dengan syarat Apa Dengan syarat Dia adalah Seorang Muslim Atau Muslimah Baik Kemudian yang kelima Adalah Badlus salam Saling memberi Dan menjawab Salam Ini adalah Jalan Di antara Sarana Untuk Mengangkat Atau Menghilangkan Kebencian Di antara Kaum Muslimin Saling Memberikan Salam Dan menjawab Ini Di antara Jalan Agar Diangkat Kebencian Dari Dari Kaum Muslimin Yang Keenam Ahamiatul Mahabbah Bainal Muslimin Wa Annaha Min Kamal Iman Pentingnya Untuk Saling Mencintai Saudara Kita Dan Ini Bagian Dari Kesempurnaan Iman Terakhir Yang Ketujuh Adalah Ada Beberapa Sighuh Ada Beberapa Lafad Yang Dianjurkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Kita Mengucapkan Salam Diperbolehkannya Kita Menyempurnakan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diperbolehkannya Kita Mengucapkan Sebagian Misalnya Assalamualaikum Baik Untuk Kita Yang Menjawab Salam Maka Ada Kaidah Yang Dijelaskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surah An-Nisa Dicatat Teman-teman Ayat 86 Apakat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surah An-Nisa 86 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kata Allah Jika 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 kalian Diberi Salam Dengan Suatu Salam Maka Jawablah Dengan Salam Yang Lebih Baik Atau Yang Semisalnya Begini Kaidah ini Kalau Diaplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Ketika Ada Yang Mengucapkan Salam Kepada Kita Assalamualaikum Maka Kita Boleh Menjawab Bagaimana Wa Alaikum Assalam Atau Yang Lebih Baik Dari Itu Wa Alaikum Assalam War Rahmatullahi Ada Yang Mengucapkan Assalamualaikum War Rahmatullahi Maka Kita Jawab Bagaimana Wa Alaikum Assalam War Rahmatullahi Atau Yang Lebih Baik Dari Itu Wa Alaikum Assalam War Rahmatullahi Wabarakatuh Begitu ya Jadi ini Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Pelit Untuk Mengucapkan Sesuatu Yang Baik Karena Tentunya Lisan Ini Adalah Amanah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Mengucapkan Sesuatu Yang Diridai Allah Maka Allah Akan Berikan Imbalan Balasan Dengan Pahala Yang Berlipat Genda Baik Dan juga Rasulullah Assalam Menjelaskan Dalam Sebuah Kisah Dimana Ketika Muhammad Bin Amr Bin Apa Beliau Pernah Berkata Kata Beliau Pernah Suatu Hari Aku Duduk Di Sisi Abdullah Ibn Abbas Lalu Seseorang Datang Kepada Rasulullah Assalam Dan Berkata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Ia Menambahkan Sesuatu Pada Salamnya Tersebut Maka Abdullah Ibn Abbas Saat Kala Beliau Dalam Kondisi Sudah Buta Berkata Siapakah Ini Mereka Berkata Ini Adalah Seseorang Dari Yaman Yang Datang Menemu Maka Mereka Pun Memperkenalkan Kepada Abdullah Ibn Abbas Lalu Berkata Sesungguhnya Salam Itu Berakhir Dengan Kata Wabarakatuh Dari Sini Kita Bisa Ambil Sebuah Faidah Bahwa Tidak Perlu Kita Menambah Nambahkan Sebuah Lafad Setelah Kalimat Wabarakatuh Jadi Ujungnya Itu Ada Di Wabarakatuh Boleh Nggak Kita Nambah Nambah Tidak Perlu Karena Itu Sudah Paling Sempurna Kan Kadang Kita Tambah Tambahkan Macem Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apalah Misalnya Ini Cukup Sampai Wabarakatuh Saja Tidak Perlu Ditambah Tambahkan Di Embeli Dengan Yang Lain Ketika Ibu-ibu Membaca Doa Kafaratul Majlis Di antara Majlis Taklim Itu Saya Pernah Dengar Mari Kita Membaca Hamdallah Istighfar Dan Doa Kafaratul Majlis Saya Sebenarnya Di saat itu Pengen Mengoreksi Tapi Ya Sudah Nanti Saya Bilang Ke Pembawa Acaranya Bahwa Dalam Kafaratul Majlis Itu Ibu-ibu Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilahi Dantas Sogfiru Kawatu Itu Di dalamnya Sudah Ada Kata Hamdallah Subhanallahumma Wabihamdik Dan Di dalamnya Sudah Ada Istighfar Astaghfiruka Watu Bu Ilahi Tidak Perlu Ditambahkan Dengan Ucapan Mari Kita Beristighfar Karena Di dalamnya Sudah Ada Jadi Masya Allah Orang Indonesia Itu Saking Kreatifnya Pengen Menambahkan Sesuatu Yang Lain Dan Kita Berpikir Ketika Kita Menambahkan Sesuatu Maka Itu Akan Lebih Banyak Padahal Tidak Demikian Mungkin Dalam Urusan Dunia Bisa Dipakai Tapi Dalam Urusan Agama Kita Sudah Diperintahkan Hanya Mengikuti Apa-apa Yang Dianjurkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Kemudian Terakhir Ibu-ibu Bahwa Di antara Yang Dianjurkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Tentang Pentingnya Kita Untuk Menjawab Salam Jadi Masya Allah Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Bagaimana Kita Menjawab Salam Ketika Ada Seseorang Mengucapkan Salam Kepada Kita Maka Hukumnya Wajib Bagi kita Untuk Menjawabnya Dan Ketika Kita Mengucapkan Salam Itu Hukumnya Sunnah Jadi Boleh Kita Mengucapkan Boleh Tidak Tapi Kan Kalau Tadi Kita Mengucapkan Kita Akan Mendapatkan Kebaikan Kita Akan Dimasukkan oleh Allah S.W.T Kedalam Syurganya Kalau Tidak Mengucapkan Salam Ya Tidak Apa-apa Tapi Kita Tidak Dapat Kebaikan Karena Di antara Amal Salih Yang Bisa Memasukkan Seseorang Kedalam Syurganya Adalah Mengucapkan Salam Dan Tentunya Mengucapkan Salam Ini Bagian Dari Doa Nah Rasulullah S.W.T Menjelaskan Kalau Kita Sedang Dalam Kondisi Berjalan Dan Ada Orang Lain Sedang Duduk Maka Mana Duluan Yang Mengucapkan Salam Ibu-ibu Yang Sedang Berjalan Mengucapkan Salam Kepada Orang Yang Duduk Ketika Kita Sedang Berkendaraan Ada Orang Yang Tidak Berkendaraan Mana Dulu Yang Mengucapkan Salam Orang Yang Sedang Berkendaraan Jadi Ibu-ibu Kalau Kita Lewat Kampung Misalnya Kita Naik Mobil Naik Motor Itu Alangkah Baiknya Kita Ketika Ada Orang Saudara Kita Sesama Musim Kita Pelankan Kendaraan Kita Kita Buka Kaca Jendela Kita Assalamualaikum Mbah Dere Langkung Daripada Kita Cuma Sekedar D Maksudnya Pak D D Bagus Menegur Itu Bagus Tapi Alangkah Baiknya Ketika Kita Menambahkan Dengan Salam Masya Allah Kalau Ada Di Satu Desa Semuanya Itu Penduduknya Santun Misalnya Masya Masya Itu Yang ada Kayaknya Desanya Paling Rukun Masya Allah Atau Dalam Satu Wilayah RT Kalau Semuanya Mengamalkan Ini Saling Mengucapkan Salam Saling Memberikan Hadiah Yang ada Saya kira Masya Allah Dalam Satu Lingkup RT Yang ada Saling Mencintai Masya Allah Misalnya Tetangganya Sedang Membangun Rumah Dia Pengen Membantu Saudaranya Tetangganya Dia Mengatakan Satu Pekan Ini Untuk Tukang Saya Yang Bayar Masya Allah Senang Enggak Bu Punya Tetangga Begitu Senang Ya Luar Biasa Masya Allah Atau Ibu Melahirkan Saya Pernah Mendapatkan Itu Dari Orang Orang Yaman Melahirkan Di Kondisi Dimana Saya Jauh Dari Karib Kerabat Ibu Bapak Semuanya Ada Di Indonesia Masya Allah Kala itu Kami Hanya Berdua Dengan Suami Masya Allah Datang Pertolongan Allah Orang Tetangga Tetangga Kami Yang Ada Di Sekitar Kami Sudah Membuat Jadwal Satu Pekan Saya Off Masak Tetangga Tetangga Dan Mereka Bergerir Pagi Siapa Siang Siapa Sore Siapa Masya Allah Sepekan Itu Sepekan Itu Sudah Tidak Ada Yang Namanya Masak Masya Allah Semuanya Sudah Disediakan Oleh Para Tetangga Masya Allah Dan Ini Bentuk Kebaikan Bagi Sesama Muslim Dan Kita Merasakan Masya Allah Ibu Ibu Ketika Kami Belajar Di Sana Di Yemen Masya Allah Adanya Rasa Saling Mencintai Walaupun Kita Beda Negara Kulit Kita Beda Warna Kulit Beda Warna Mata Beda Warna Apalagi Yang Beda Kalau Dari Eropa Warnanya Tanpa Pakai Soflen Udah Biru Dari Allah Udah Biru Kita Orang Indonesia Ikut Ikutan Pengen Biru Padahal Menurut Mereka Mata Kita Bagus Kata Mereka Lucu Matanya Orang Indonesia Orang Indonesia Bilang Kesaudaranya Orang Eropa Lucu Mata Kalian Memang Yang Namanya Hidup Itu Sawang Sinawang Bener Menurut Mereka Kita Orang Indonesia Lucu Kata Mereka Gemes Lucu Kalian Orang Indonesia Menurut Kita Orang Eropa Cantik Padahal Belum Tentu Mereka Mengatakan Merekanya Juga Cantik Mereka Akan Mengatakan Kepada Kita Kalian Masya Allah Bagus Bagus Akhlaknya Orang Orang Luar Itu Kalau Bilang Ke Kita Masya Allah Kalian Sopan Masya Allah Saya Jadi Teringat Ibu Ibu Salah Satu Jamaah Jamaah Dari Surabuyo Ikut Umrah Bareng Waktu itu Beliau Itu Pulang Dari Masjid Nabawi Beliau Nesenesu Tahu Nesenesu Nggak Marah Marah Saya Bilang Nopo Ustazah Saya Kaget Beliau Awal Umrah Kata beliau Gini Saya Lagi Sholat Orang Surabuyo Saya Lagi Sholat Itu Orang Ngelewatin Kepala Saya Itu Nggak Sopan Banget Memang Keperipun Kalau Kita Di Indonesia Ngelewatin Orang Lagi Sholat Dia Ada Sajadah Kita Lipat Dulu Sajadah Jadi Memang Masya Allah Orang Indonesia Akhlaknya Terkenal Bagus Di hadapan Orang Orang Luar Dan Bukan Berarti Orang Sama Hanya Mereka Mungkin Pelajaran Adabnya Ada Yang Tidak Dipelajari Dan Tentunya Ibu-ibu Ini Semuanya Karena Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Sekali lagi Bahwa Kita Dan Saudara Kita Sesama Musim Dimanapun Kita Berada Di Belahan Buminya Allah Kita Semuanya Adalah Saudara Dan Di antara Amal Sholi Yang Mudah Untuk Kita Lakukan Selain Salam Ibu-ibu Adalah Apa Kata Rasul Salaam Ketika Seseorang Saling Memberikan Makan Dan Memberikan Makan Kepada Orang Yang Membutuhkan Maka Ini Adalah Jalan Di Antara Jalan Dimasukannya Kita Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Saya Bersyukur Kepada Allah Alhamdulillah Di Negara Kita Sudah Banyak Program Bagi-bagi Beras Sudah Banyak Program Program Adanya Makan Gratis Masya Allah Itu Bagian Dari Ibadah Dan Rata-rata Ibu-ibu Pernah Dengar Nggak Ada Dimana Yang Dia Pertama Kali Bikin Makan Gratis Di Jawa Barat Di Garut Di Bogor Ada Sampai Orangnya Jadi terkena Di Jakarta Bukan Muslim Adalah Ada Seseorang Insya Allah Bukan Chinese Tapi dia Muslim Yang Dulu Beliau Berjuang Untuk Makan Cari Makan Kemudian Allah Berikan Akhirnya Beliau Dan Istrinya Membuat Rumah Makan Gratis Cari Rumah Makan Gratis Pertama Di Indonesia Kayaknya Beliau Masya Allah Apa Yang Beliau Katakan Ibu-ibu Coba Dengarkan Apa Kata Beliau Kata Beliau Ketika Saya Berusaha Untuk Memberikan Makan Dengan Istri Saya Kepada Orang-orang Yang Butuh Makan Ya Maka Allah Berikan Kebahagiaan Dalam Kehidupan Saya Masya Allah Adanya Hormon-hormon Kebahagiaan Yang Allah Munculkan Ketika Seseorang Berbuat Kebaikan Ya Dengan Memberikan Makan Kepada Orang Lain Maka Dari Itu Sebenarnya Apa Yang Kita Berikan Kepada Orang Lain Sejatinya Akan Kembali Kepada Diri Kita Semoga Allah Menjadikan Kita Orang-orang Baik Semoga Allah Menjadikan Kita Orang-orang Dermawan Semoga Allah Melembutkan Hati-hati Kita Untuk Sering-sering Memberikan Makan Semoga Allah Menerima Segenap Amal Ibadah Kita Baik InsyaAllah Ibu-ibu Itu yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Berharga Ini Semoga Apa Yang Ibu-ibu Dapatkan Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Keringanan Untuk Mengamalkannya Tentunya Atas Taufik Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kita Mencari Ridonya Allah Subhanahu Wata'ala Agar Suatu hari Kelak Sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala Mengumpulkan Kita Di Masjid Yang Mulia Ini Semoga Allah Mengumpulkan Kita Kembali Di Dalam Syurganya Amin Allahumma Amin Aku Luka Lihada Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah Di Balik Sunnah Gunung 5 7 7 9 9 10 Terima kasih.